Sahabat kreatif, bertemu kembali dalam tutorial untuk masuk ke fasilitas yang ada di dalam 3CM Center yang akan kita gunakan untuk pembelajaran dari Untuk bisa mengakses ke sana, sahabat kreatif harus mempunyai izin akses dengan menjadi anggota di dalam sistem 3CM Center Bagaimana caranya? Kita akan lihat bersama-sama Yang pertama, silakan sahabat kreatif masuk ke dalam fasilitas atau laman yang sudah kami sediakan Silakan, nanti sahabat kreatif bisa masuk ke sini ya Masuk ke 3CM-Center.com Nanti pada saat sahabat kreatif sudah memasukkan alaman tersebut, maka akan tampil seperti ini Ini adalah halaman muka dari fasilitas 3CM Nah, silakan Untuk menjadi pengguna atau anggota dalam fasilitas ini, silakan sahabat kreatif bisa menekan tombol anggota baru Ya, setelah sahabat kreatif menekan tombol anggota baru, maka akan muncul halaman seperti ini Silakan sahabat kreatif turunkan ke bawah Nah, silakan nanti sahabat kreatif melengkapi semua data yang diharapkan Silakan nanti menulis nama pengguna atau username Silakan nanti gunakan username dengan melihat ketentuan yang ada di sini Jadi nanti usernamenya harus menggunakan huruf kecil semua Ya, huruf kecil semua Kemudian Gunakan yang paling mudah diingat Kemudian untuk password Ya, untuk password ini yang agak sedikit rumit, sahabat kreatif Karena ini minimal harus 8 karakter ya Atau 8 digit gitu Kemudian di sini setidaknya harus ada 1 digit huruf kecil gitu ya Dan juga 1 huruf besar minimal Kemudian setidaknya ada 1 karakter non-alpha numerik Artinya tanda baca Bisa add, bisa strip, bisa tanda crash gitu Sehingga 8 karakter minimal ada 1 huruf besar, 1 huruf kecil dan juga 1 Tanda yang berkarakter atau non-alpha numerik Ya, silakan nanti Sahabat kreatif bisa menuliskan di sana Saya kasih contoh begitu ya Misalkan Saya menuliskan huruf kecilnya ini Passwordnya Saya menuliskan Bipas begitu ya Yang penting harus memenuhi tadi Syaratnya 8 karakter 1 huruf besar, 1 huruf kecil dan juga ada 1 karakternya Mohon mengisikan email yang aktif Karena nanti akan ada konfirmasi di email Sahabat kreatif semua Nah, sehingga nanti harus dikonfirmasi ke sana Nah, setelah semuanya terisi Nah, silakan Tekan Tombol buat keanggotaan baru Nah, ini tadi karena sudah Ini sepertinya sudah dipakai gitu ya Kita pakai yang lain Oke Ya Oke Ternyata ini juga sudah dipakai Ya, jadi Hanya cukup Satu kali digunakan Sahabat kreatif Sehingga tidak boleh mendaftar dengan email yang sama Maupun pengguna yang sama Ya Oke Setelah itu Anda akan diarahkan ke bagian berikutnya Begitu ya Jadi nanti akan ada konfirmasi di email aktif Sahabat kreatif Dan nanti silakan dikonfirmasi di sana Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Tekan tombol lanjutkan Ya Kalau sudah Nanti sahabat kreatif Bisa konfirmasi di email Kemudian dikonfirmasi Sehingga nanti sahabat kreatif sudah bisa Menggunakan akunnya Dan masuk ke Akses Untuk melihat Kelas yang sudah disiapkan Di TCM Center Nah Untuk memudahkan nanti Sahabat kreatif Mengakses semua Fasilitas yang ada di TCM Silakan nanti Sahabat kreatif Turunkan Ya Turun ke bawah Karena ini ada banyak fasilitas yang disediakan Ya Ada media Game Dan juga konsultasi Selain itu juga ada Panduan yang sudah disiapkan oleh tim kami Ya Silakan nanti dikunjungi di Panduan akses pembelajaran di TCM ini Di sana sudah Kami sediakan Video-video yang nanti Memudahkan sahabat kreatif Untuk menggunakan Kelas daring yang ada di TCM Mulai dari loginnya Bagaimana Cara mengakses kegiatan Belajarnya Bagaimana Sudah kami Siapkan Kemudian cara mengakses Untuk mengejarkan tugas Dan sebagainya Sudah disiapkan Cara mengakses Dan mengejarkan quiz Dan tes Sudah kami siapkan semua Dan nanti Ada kelas contoh Ya Ada kelas contoh Yang nanti sahabat kreatif Bisa akses terlebih dahulu Dengan Menggunakan username Yang ada disini Selamat mencoba Tuhan memberkati kita semua Dan salam Kreatif Kreatifitas itu Menuncul karena Ada kesempatan Untuk itu Jika kita menginginkan Peserta didik kita Menjadi pribadi yang kreatif Kan Beri kesempatan Kepada mereka Untuk melakukan Aktivitas-aktivitas Yang kreatif Sehingga mereka punya Peluang untuk melakukan itu Itulah yang bisa kita lakukan Untuk Memberikan kesempatan mereka Menjadi pribadi-padi yang kreatif Ya Baik Sahabat kreatif Apakah Anda mendapatkan Manfaat dari Video ini Jika Anda mendapatkan Manfaat dari video ini Silahkan Anda tekan Tombol Subscribe-nya Jangan lupa Memberikan like Comment Untuk Kemajuan Channel ini Sehingga Jangan lupa